Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat dengan Supaat Channel Channelnya pendidikan dan motivasi Semoga keadaan sahabat kali ini juga dalam keadaan sehatul afiat dan selalu dalam mendungannya Kali ini kita akan mencoba mengaplikasikan hand system Atau penghitungan menggunakan jari tangan dalam bentuk penjumlahan Ini diperuntukkan untuk anak kecil yang baru belajar menghitung pengenalan angka-angka dan penjumlahan Dan juga bisa diaplikasikan untuk pembelajaran di kelas SD Siswa SD kelas rendah Kelas 1, 2, 3 Dan cukup mudah mengaplikasikannya Insya Allah sangat berguna Namun sebelum kita mengaplikasikan ke cara menghitung penjumlahannya dengan menggunakan jari tangan Kita perlu menanamkan konsepnya dulu Jadi tolong konsep ini diingat, diperhatikan dan diajarkan ke siswa Bapak Ibu yang terhormat Ini tangan kanan Dalam keadaan dikepal awalnya Atau semua jarinya dilipat Cara menghitungnya sebagai satuan Tangan kanan Jari jemarinya sebagai satuan Menghitungnya mulai dari telunduk 1, 2, 3, 4, 5 Kalau 5 begini Kemudian dilanjutkan 6, 7, 8, 9 Dan untuk yang tangan kiri juga sama Tapi nilainya puluhan Jadi menghitungnya dari 10 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Nah mari kita mulai mengaplikasikannya Mengaplikasikannya dalam operasi penjumlahan Untuk siswa pertama Di bawah 5 Kita singkat balik Misalnya ada soal seperti nomor 1 1 ditambah 2 sama dengan berapa Jadi 1 Kita hitung 1 Yang kanan Karena satuan semua 1 Kemudian ditambah 2 Berdirikan 2 jari lagi 1, 2 Jadi seperti yang kita tanamkan konsepnya tadi pertama Konsepnya adalah mulai dari menghitung Kalau ini dilepat 1 1 1 Kalau ibu jari berdiri Berarti kalau begini 6 7 Ini karena begini Jadi 1, 2, 3 Jadi jawabannya Untuk yang nomor 1 ini adalah 3 Kemudian untuk yang nomor 2 Nomor selanjutnya Untuk hitungan di bawah 5 3 ditambah 4 Jadi tangan kanan kita kepal semua Kemudian mulai menghitungnya Dari telunjuk berdiri Sampai 3 1, 2, 3 Kemudian ambil lagi 4 Karena ditambah 4 1, 2, 3, 4 Jadi ini 5, 6, 7 Jadi hasilnya adalah 7 Kalau yang di atas 5 Tapi bukan puluhan Kita coba aplikasikan dengan tangan kanan Tapi nanti yang kiri Pasti ikut D 5 Ditambah 6 5 Ditambah 6 Mulainya dari telunjuk Hitungnya 1 Diambil 5 1, 2, 3, 4, 5 Dihitung lagi Ditambah 6 Hitung lagi 6 1, 2, 3, 4, 5 Dilipat semua Kalau yang kedua kalinya berarti berdiri 1 Ini 10 5 5 6 Sudah selesai 6 Ini puluhan 10 Ini 1 Berarti 10 10 dengan 1 11 Jadi 11 Bagaimana dengan soal yang nomor 4 Kita coba lagi bersama-sama yang nomor 4 Sahabat 7 Kita hitung mulai dari telunjuk Sangka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kita hitung lagi mulai dari 1 Tapi ini yang berdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tadi sudah lipat begini Saya lupa Ini harus berdiri 1 Jadi kita ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ditambah 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8 Jadi ini 5 Ini 10 10 dengan 5 15 Jadi 7 ditambah 8 sama dengan 15 Nah kita sampai ke nomor 5 8 ditambah 9 Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ditambah 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jadi ini 10 Ini 3 5, 6, 7 Ini 10 Ini 7 Berarti karena di sini 5 Kalau ini berdiri Ibu jari 5, 6, 7 Berarti 17 Jadi 8 ditambah 9 Hasilnya 17 Bisa dimengerti ya sahabat Mudah sekali Kita beralih ke Isi kedua Di atas 5 Atau kita singkat dengan Dili Nomor 1 Puluhan ini penjumlahannya 10 ditambah 20 Berarti ini puluhannya 1 Kita tulis 10 di sini Atau diingat bahwa puluhannya 1 1 Kemudian ini puluhannya 20 Berarti puluhannya 2 1, 2 Karena puluhan jari Tangan kiri Jarinya didirikan Mulai dari 1 ini ditambah 2 Di 3 Yang satuannya 0 dengan 2 Di 0 tidak berdiri Kemudian ada 2 ini Berdiri 2 1, 2 Jadi ini puluhan 10, 20, 30, 2 Jadi hasilnya 10 ditambah 22 Sama dengan 32 Yang nomor 2 Ini 12 Yang di depan ini puluhannya adalah 1 Kita berdirikan langsung 1 tangan kiri Yang ini 25 Puluhannya 20 Atau di depan ini 2 Kita berdirikan lagi 2 1, 2 Ini satuannya 2 Ditambah 25 Ini satunya 5 Ini Berarti Tangan kanan 1 2 Ditambah 5 1 2 3 4 5 Berarti ini Menghitungnya mulai dari 5 6 7 7 Ini puluhnya 1 2 3 37 Jadi 12 Ditambah 25 Sama dengan 37 Begitu Mohon Dipahami Kembali Konsepnya Untuk yang nomor 3 Saya agak pelan Mulai 26 Ditambah 32 26 Puluhannya 2 1 2 Ditambah 32 Puluhannya 3 1 2 3 Yang satuannya 6 26 Dan 32 Satuannya 2 Jadi 6 Tambah 2 1 2 3 4 5 6 Ditambah 2 1 2 Jadi menghitungnya satuannya 5 6 7 8 Yang puluhannya 5 Berarti 58 Jadi 26 Ditambah 32 Sama dengan 58 Yang nomor 4 35 Ditambah 44 Jadi ini Puluhannya 3 1 2 3 Ingat puluhan tangan kiri Yang ini 44 Puluhannya 4 Kita Berikan lagi 4 1 2 3 4 Yang satuannya 35 5 1 2 3 4 5 Dan lawannya Yang satuannya 44 Itu adalah 4 Kita Berikan lagi 4 Mulai menghitung dari 1 2 3 4 Jadi menghitungnya Karena Ibu jari berdiri Mulai 5 5 6 7 8 9 Jadi satuannya 9 Puluhannya 50 60 70 Jadi hasilnya 70 9 35 35 Ditambah 44 Sama dengan 79 Ini kita coba Lagi Lebih pelan Untuk soal yang terakhir Contoh soal nomor 5 35 Puluhannya 3 Ingat puluhan tangan kiri Berdiri 1 2 3 Yang ini Lawannya 21 Berarti puluhannya 2 Kita hitung 2 1 2 Lalu ini sudah berdiri semua Lipat Dan diganti dengan Ibu jari Hitungannya 5 Dan yang satuannya 35 adalah 5 21 Satunya 1 Berarti 5 Ditambah 1 Tangan kanan Karena satuan 5 5 ya 1 2 3 4 5 Ditambah 1 1 Jadi ini 5 50 Dan ini 5 6 Jadi hasilnya 56 Jadi 35 Ditambah 21 Sama dengan 56 Begitu Teman-teman Sahabat Bapak Ibu Buru Yang terhormat Atau Bapak Ibu Yang ingin Mengajari Anaknya Putera-putrinya Di rumah Insya Allah Ini Akan lebih mudah Diaplikasikan Dan lebih mudah Dipahami Oleh Putera-putri Bapak Ibu Atau Siswa-siswa Ibu Bapak Guru Dan Teman-teman Sekalian Yang terhormat Demikian Pertemuan kita Kali ini Semoga Bermanfaat Salam Supa Channel Jangan lupa Like Dan Share Terutama Subscribe Nya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.